PEMADAMAN SERUNTAK Hotel ini overbooking karena banyaknya warga yang memilih menginap di hotel saat gangguan listrik terjadi. Puluhan tamu ditolak karena tidak ada lagi kamar kosong yang tersedia. Hingga hari ini petangan kamar secara langsung dan melalui internet terus masuk. Sebagian besar tamu adalah keluarga yang datang bersama anak-anak mereka. Hotel Lamaris juga memberikan harga khusus bagi tamu yang menginap. Puncaknya itu di jam-jam 8, jam 9, dan jam 10. Nah disitu banyak tamu-tamu yang sudah mulai berdatangan khususnya memang tamu-tamu yang keluarga. Mereka yang membawa orang tua, mereka yang membawa juga anak-anak sekil. Nah memang kita tetap membantu mereka, kita menyediakan kamar, kita juga memberikan harga spesial. Tak hanya Amaris, hotel lain juga mengalami overbooking. Meski menjual kamar dengan harga tinggi, pesanan kamar hotel terus masuk. Secara umum kita mengalami hal yang sama di Purpoint by Seraton ini, kita obopinsinya menjadi 100% juga. Bahkan banyak tamu-tamu kita yang tidak mendapat kamar sampai malam sekali masih tetap ada yang menelpon dan menajakan kamar. Hingga Sabtu 17 November, sejumlah hotel kembali overbooking. Banyak warga yang sengaja memesan kamar hotel untuk mengantisipasi pemadaman yang diperkirakan masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Terima kasih telah menonton!